medium cellulite yang transfer ke video dibalikin lagi ke cellulite jadi gambar yang- wak 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 berangkatnya juga dari keresan kami tentang kota samarinda dan segala macem. maka mungkin bisa mas Robby jelaskan sedikit itu sebenarnya kegiatan apa sih? minum dulu ya? saya mau mereka bikin karya kayak bikin siriksi Hai teman-teman, Tribuners di rumah Berjumpa lagi bersama Bella Evan Lista di Obsesif Dimana pada edisi Obsesif kali ini Kita akan ngobrolin salah satu tema atau topik Yang gak ada habisnya untuk dibahas Yaitu terkait dengan industri perfilman Kalau misalnya kamu nih di rumah selama pandemi COVID-19 kemarin Rajin banget gitu ya Nge-streaming film-film Nah itu kamu pasti tau banget gitu Kalau misalnya ternyata film itu adalah sebuah hiburan Yang bisa membawa kita untuk keluar kemanapun Meskipun kita hanya di rumah aja Nah untuk itu Tribuners kali ini kita akan ngobrol Bersama dengan teman-teman komunitas Perfilman yang mereka sebut Atau makanya klaim nama mereka itu sebagai sindikat sinema Dan pada hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial Yang pertama ada Mas Robby Oktavian Halo Mas Robby Halo Dan selanjutnya ada Mbak Sabrina Eka Felisiana Yang biasa siapa juga dengan nama Mbak Sabrina Apa kabar Mbak? Baik Dan selanjutnya juga ada Mas Ule Gimana kabar teman-teman tengah pandemi? Masih aman aja ya? Masih oke? Ada yang pernah terkena pandemi? Ini COVID-19 kemarin? Alumni semua nih Alumni semua nih Oke Oke Langsung saja kita ngobrolin soal dunia atau industri perfilman Nah mungkin bisa Mas Robby sedikit jelaskan sebenarnya Apakah itu sindikat sinema? Sindikat sinema jadi adalah Dulu awalnya komunitas Komunitas yang suka nonton film Tapi kita Waktu itu teman-teman Ule dan kawan-kawan ya Menginisiasi gitu kelompok itu tuh Kelompok menonton film Karena film-film yang ditanyakan bioskop itu Bukan film-film yang mau kita tonton gitu Oke Sedangkan Kalau nonton di rumah masing-masing kan Garing Jadi ya kita bikin acara Ngundang orang-orang buat nonton bareng Yang kita Pilih gitu Yang menurut kita nih Asik nih kalau nonton rame-rame Itu di tahun 2011 Oke 2011 Berarti awalnya Dari kegiatan yang memang Terdiri dari kelompok-kelompok orang-orang yang memang suka nonton film Awalnya seperti itu Oke kemudian Mas? Nah Karena kita menganggap dari tontonan itu Ada Pasti ada dampak untuk penonton gitu Ya Baik sadarnya atau enggak Jadi itu kita Kita pikir penting untuk memilih Apa yang Yang baiknya untuk kita tonton bareng gitu Dan gak jarang juga dulu Habis nonton ya Didiskusikan Oke Berarti memang pertama kali itu adalah kelompok Dan siapa itu anggota pertamanya itu kira-kira Mas Ule berarti Mas Ule Oke Dia sendiri Oke Berarti Mungkin dari Mas Robby kita pindah Mas Ule ya Yang pertama kali menjadi anggota disitu Dan mungkin Orang yang pertama juga mungkin diajak oleh Mas Robby Untuk yaudah kita lebih serius Tentang komunitas ini Nah kira-kira awal Atau pertama kali ketika Mas Robby mungkin Memberikan atau mengatakan wacananya itu Nah apa yang terpikirkan di kepala Mas Ule saat itu Akhirnya kemudian oke Kita Apa ya Kita lakukan lah hal ini gitu Mungkin rencana gilir Mas Robby ini Kita lahirkan lah Seperti itu Itu gimana kira-kira Apa yang pertama kali terlintas di kepala Mas Ule? Bikin filmnya maksudnya Bikin filmnya Ya ayo Langsung ayo aja Tanpa babi ibu dan sebagainya Sebenarnya Awal-awalnya itu juga Nggak langsung diajak bikin film Ada projek-projek lain Yang dikerjakan teman-teman Berangkatnya juga dari Keresahan-kerahan kami Tentang kota Samarinda Dan segala macemnya gitu Apa itu keresahan yang diangkat Menjadi sebuah karya Pada saat itu Ya awalnya mempertanyakan Tentang hubungan kita Sama kota kita sendiri Dan segala macemnya Tentang isi-isinya gitu Ternyata kita ada jarak gitu Yang Lantar kita dan kota Samarinda Dan ternyata emang jauh sih Oke berarti untuk pertama kali Mas Robby inisiasi Untuk melakukan kegiatan Selain nonton-nonton bareng aja Tapi kita juga menciptakan karya Itu Mas Ule langsung ayo aja gitu Anggas aja gitu Oke kalau untuk Sabrina sendiri Bergabung dengan teman-teman Sindikat Cinema ini Pada tahun berapa kira-kira Ini baru aja deh Baru aja Oke baru aja Berarti termasuk salah satu anggota Yang baru bergabung ya Mas Robby ya Lama sih sebenernya Bisa yang baru Atau baru Lama Nah Sindikat Cinema itu Kan 2011 berdiri Bukan berdiri sih Estabilis terbentuk Terbentuk Kemudian Kita bikin program Nonton-nonton-nonton Sampai 2014-an Akhirnya Akhirnya vakum dulu Karena anak-anak pada sibuk masing-masing Lanjut lagi 2017 Radio 2017 itu Medan Medan seni di Samarinda Lebih progresif Ada timbul anak-anak Yang menginisiasi Program-program musik ekspermental Salah satunya Pelakunya dia ini Oke Dan beberapa teman lain di Samarinda Jadi Bebunyian-bebunyian yang dihindari di Di musik-musik Konvensional Itu Diolah sama Teman-teman ini Yang noise Yang sekarang dikenal dengan Musik noise gitu Musik noise oke Tuh Nah Kemudian Sindikat Cinema berjalan Kita tetap bikin Dari 2017 ke Sindikat Cinema Kembali lagi berjalan Bikin pemutaran Perniayangan Film-film yang Yang kita pilih untuk dihadirkan ke publik Secara gratis Kemudian anak-anak Yang main musik ekspermental juga Berjalan Nah Kemudian kita Di 2019 Kita bikin Wadah Untuk teman-teman Mengolah Karya-karya mereka Musik ekspermental Di 2019 Nah Dengan Dengan juga mengajak Seniman-seniman yang dari luar Kalimantan Dan juga Di luar Negeri Di luar Indonesia Jadi waktu Di 2019 Ada Ada 3 seniman Bunyi yang terlibat Yang dari luar itu Dari Jepang Ngo Toyama Gisi Malaysia Mbak Koxi Wei Koxi Wei Dan dari Denmark Jonas Angel Nah dari Dari luar Samarinda juga banyak Ada Mas Nintang Dan kawan-kawan Nah itu untuk 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 membaca Praktik Musik ekspermental Di Samarinda waktu itu Dengan Dengan Bukan membandingi Dengan Mencandingkannya dengan Praktik-praktik teman-teman Yang di luar negeri Dan luar Samarinda Oke Berarti Sempat melakukan kolaborasi Dengan teman-teman dari luar negeri Bahkan ya Untuk festival Nah kemudian 2020 Kita Melegalkan bentuk Bentuk komunitas kita ini Sebagai yayasan Itu berarti baru tahun Terbentuk sebagai yayasan Tahun 2020 Januari Kayaknya 2020 Januari Dari awalnya Komunitas Atau kelompok-kelompok kecil Kemudian setelah berkolaborasi Kemudian akhirnya membentuk yayasan Pada 2020 Nah tapi kalau boleh tahu Apa saja sih Kan 2020 itu Membentuk yayasan Kan tadi Mas sempat jelaskan juga Selain dari teman-teman Apa namanya Visual Itu ada sound juga Nah itu di dalam Yayasan itu Maksud saya Ada core-nya ada apa saja Terbagi atas apa saja Dalam yayasan itu Platform-platformnya Iya Karena berangkatnya Dari teman-teman Sidikat Cinema Dan teman-teman yang Melakukan praktik Musik experimental Yang kita Mengkus dengan nama Muara Suara Awalnya Dua itu saja tuh Dua platform itu saja Dan Wacana di Panah audiovisual Di tempat kita Wacana ya Bukan Bukan praktik-praktik Yang lebih Komersial atau industri itu Teman-teman udah banyak Nah makanya itu kita Bentuk Bentuk yayasannya untuk Untuk mengolah Dana-dana publik Dari pemerintah Dan kita Talurkan ke Praktik teman-teman ini Oke Berarti setelah terbentuk Yayasan itu Kegiatan apa saja Yang sudah pernah dilakukan Dari 2020 Sampai dengan tahun ini mas 2019 itu sebenarnya juga Yang festival itu udah disupport Sama Kementerian Kebudayaan Dan Japan Foundation Dari Jepang Di 2020 Setelah Legal Itu juga Kemudian Berlanjut Dapat bantuan dari Kementerian Kebudayaan juga Dan British Council Dari Inggris Itu di 2020 Semester kedua Iya gak sih Iya Iya itu Nah dengan British Council itu Kita berkolaborasi Dengan seniman-seniman bunyi Di UK United Kingdom Inggris Kita bikin Kompilasi Dan bikin Workshop Soal seni bunyi Oh sempat ada Workshopnya juga ya Ya seni bunyi Yang kementerian juga Kita Kita bikin Album Musik experimental Dari tiga kolektif Yang ada di Indonesia Waktu itu adalah Dari Padang Dari Padang Solok Dari Solok Dari Samarinda Dan Papua Dan juga Menghimpun 30 Karya seni bunyi Yang ada di Indonesia Untuk membaca Praktik seni bunyi Di Indonesia hari ini Ini udah Seperti apa gitu Bentuknya Oke Berarti teman-teman ini Kegiatan ini Berdapat dikatakan Mungkin kegiatan yang dilakukan Itu cukup banyak Awalnya dari mula-mula Suka nonton bareng Kemudian akhirnya membuat karya Bahkan sampai Mengadakan workshop juga gitu Nah tapi terkait dengan Kegiatan yang ada kan teman-teman Mungkin saya pengen nanya nih Langsung ke Mas Robby juga Mas Ule dan Mbak Sabrina Sejauh ini gimana sih Sebenarnya perkembangan Perfilman Di Kalimantan Timur Sebelum mungkin kita berangkat Ke secara umum di Indonesia Gimana kekiraan Mas Robby Di Kalimantan Timur Ya di Kalim Di Kalim teman-teman yang bikin film Udah Udah banyak banget Kemarin juga ada festival film Berkapan kan Dan gak jauh kemarin juga ada festival film Samarinda kayaknya Tahun lalu Udah banyak Ya kan mereka Mendapat banyak referensi Dari film-film Yang ada di Jogja Bandung Jakarta Dan juga Kemudian Mengikuti praktik-praktik Industri mereka gitu Udah masih Cuman Mungkin Mungkin Eksperimen Untuk mencari estetika Samarindanya Itu masih PR di kita Karena Ketika kita Nonton Dan menonton film Dari Jogja Itu Karakteristiknya masih sama Rasanya sama gitu Kalau kita nonton film Jakarta Film Bandung Film Jogja Itu kita bisa Bisa Berasakan Oh ini film Jakarta Ini film Bandung Ini film Jogja Atau Kalau kita nonton Sederhana Kita belum nonton Film Hongkong Atau film Film Eropa Nonton film Amerika Itu kan mereka punya Citarasa Citarasanya Berbeda Berarti memang Untuk perfilman Atau mungkin pelaku film Di Kalimantan Timur sendiri Dapat dikatakan Mereka belum memiliki Ciri khas tertentu Yang bisa membedakan Dari arus utama Seperti itu ya mas Oke Kalau menurut saya Mas Ule sendiri Melihatnya bagaimana? Kalau melihatnya sendiri sih Dengan adanya Festival-festival Yang dilakukan Kemua teman-teman Dan disupport Sama pemerintah Itu sebenarnya Juga langkah yang baik sih Walaupun kita juga Di tahun 2018 Kita juga Ada bikin festival film Secara independen Dan Mengundang teman-teman komunitas juga Yang waktu itu Mereka kebanyakan Dari Isbi Dari Isbi Itu kayak Ada Dari Isbi Dan mereka punya komunitas juga Dan sebenarnya kita Di dalam festival itu juga Kayak ngebaca juga sih Di perkembangan Film-film yang dihasilkan Sama Anak-anak sama Rinda Oh berarti sebenarnya Dari banyaknya film-film Atau karanya yang sudah dikeluarkan Sekarang ini Itu menjadi sebuah indikasi Bahwa Dapat dikatakan Mungkin hingga saat ini Memang pegiat film Di call team sendiri Cukup banyak Seperti itu Banyak Tapi kalau misalnya Dari sisi kualitas nih Kita ngomong Jujur-jujuran aja Dari sisi kualitas itu Gimana mas Ule melihatnya? Itu subjektif ya Ya subjektif Antara Suka-nggak suka Gitu-gitu ya Dan Ya beda-beda sih Tiap orang Ya ada yang bagus Ada yang enggak gitu Oke berarti Kalau untuk ngomongin Soal kualitas Mungkin ya dapat dikatakan Seperti kata mas Ule tadi Memang subjektif ya Untuk penilainya sendiri Oke kalau dari Mbak Sabrina Itu gimana ngelihatnya sekarang? Kira-kira Gimana ya? Gak tau Karanya mak Kayaknya Kayaknya takut banget Gitu ya Ngomongannya yang salah Gitu Baksesif kali ini Bakal diserang sama Pegiat film Kalti itu gimana Mbak? Ada kemajuankah Mungkin sejauh ini? Kemajuan banyak Cuman ya itu tergantung Selera Apa Masing-masing punya Penikmatnya gitu Jadi enggak Jadi enggak Ya gimana ya? Ya gitu deh Oke berarti memang Setiap film ya Seperti yang katakan oleh Mas Robby Tadi cukup banyak gitu ya Tadi juga Mas Ule sudah sampaikan Bahwa ya bisa dibilang Pegiat film untuk Kalti misalnya cukup banyak Tapi sekali lagi Setiap jendrim film Mungkin seperti itu Memiliki penikmatnya Masing-masing Seperti itu Nah tapi kalau boleh tahu nih Kita balik ya Ke kegiatan awal Dilakukan oleh teman-teman Sebelum akhirnya Kemudian membentuk kelompok Dan juga Menginisiasi adanya yayasan Itu kan pertama kali kan Sering banget nobar ya Atau Nonton bareng Kegiatan nonton bareng Atau istilah Di perfilmannya Saya boleh kasih tahu nih Tribuners istilahnya Basic screening gitu ya Nah kira-kira dari Situ Hingga sampai dengan saat ini Ketika teman-teman Nonton film bareng Ada nggak sih film-film khusus Atau mungkin produksi Secara khusus Dari sinesia tertentu Yang kemudian dijadikan Bahan tontonan Apa semuanya ditonton bareng Gimana kira-kira Mas Robby Kita Kalau awal-awal sih Di 2011 itu Kita cenderungkan film-film Eropa Film-film Inggris Jerman Perancis Yang Yang estetikanya berbeda Dengan film Hollywood Kemudian untuk film ini pun Film ini Kita Lakukan Risetnya Iya Nonton nggak sebagian dari riset Kita nonton film-film Dari Amerika Latin Dari Eropa Timur Dan Amerika Latin lagi Banyak kan Banyak Amerika Latin sih Yang Ketika nonton Ada yang bener-bener eksperimental Dia Dia bener-bener mainin medium Medium celluloid Yang transfer ke video Dibalikin lagi ke celluloid Jadi gambar yang Gambar-gambar yang sangat teraduk-aduk gitu, tapi tetap terlihat jelas narasinya. Oke, berarti misalnya tadi kan Mas Ruby juga jelaskan ya, ketika setelah menonton, teman-teman gak hanya menonton, ya udahlah, tapi juga melakukan diskusi gitu. Berarti diskusi yang dibahas itu lebih ke teknis pembuatan karya itu ya, bukan ke isu yang disampaikan oleh film tersebut atau bagaimana? Enggak juga. Diskusinya ke konsepnya. Nah, kembali kalau ke teknis, film-film Kaltim hari ini teknisnya udah semua jago-jago, dan masalah teknis itu semua ada di Youtube. Oke, itu atas dasar apa tuh Mas Ruby mengatakan hal seperti itu? Atas dasar apa? Memberani mengklaim bahwa film-film Kaltim dalam hal ini secara teknis udah oke? Kalau dilihat dari Instagram, ada yang bikin sederhananya, ada yang bikin video-video wedding, segala macam gitu kan. Nah, kebaikan kan teman-teman juga berangkat di praktik-praktik itu tuh, dan kemudian diterjemahkan di medium cinema yang lebih film gitu. Praktiknya gak jauh berbeda, dan itu teknis yang oke sebenarnya. Cuman, yang kita obrol itu adalah tawaran wacana yang ingin kita hadirkan gitu. Kayak di film Charkersky yang dari Ceko, yang wok 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 itu. Itu gimana kita menerjemahkan gambar-gambar yang kacau ini, itu bisa konteks di tempat kita gitu. Oke, berarti memang selain film-film Amerika, Eropa, dan lain sebagainya itu ada juga film dari negara lain yang tonton seperti itu Mas? Untuk membandingkan kira-kira dari teknis atau pembuatan film satu seperti apa, kualitas satu seperti apa, atau bagaimana kira-kira Mas? Bukan membandingkan sih ya. Riset ya. Kita nonton itu jadi bagian dari riset kita. Jadi ketika nonton, kita diskusikan isi filmnya dan segala macem. Jadi penangkapan dari teman-teman yang menonton sih, dari latar belakang yang berbeda-beda ini ada yang saya teknik sipil, dia HI, dia FK Bahasa Inggris itu kan punya latar belakang yang berbeda-beda, dan itu kita coba elaborasi lagi di situ. Oh, oke. Nah sekarang kita coba obrolin ya. Tadi tuh Mas Robby ngomong ada suara uwek-uek, blablabla gitu. Mungkin kita kepawang ya saja. Ini karena sebenarnya saya masih kurang mengerti. Nah kayak kan menurut Mbak Sabrina gimana? Tadi kan udah dijelaskan ya oleh Mas Robby bahwa teman-teman di sindikat cinema sendiri seringkali menggelar acara basic screening gitu ya. Untuk nontonin itu film-film. Nah mulai dari uwek-ueknya Eropa, kemudian uwek-ueknya Amerika, dan negara lain. Nah sejauh ini jika seandainya riset itu digunakan untuk ya dapat kita katakan membandingkan ya dengan film-film untuk di Indonesia sendiri secara umum, itu kira-kira gimana? Apakah Indonesia cukup tertinggal atau kan sebenarnya sama aja bagusnya gitu? Bagus kok? Bagus kok? Oke, sebenarnya bisa dikatakan iya bagus sebenarnya. Maksudnya kualitas suara mereka, film-film mereka juga bagus-bagus nggak kalah sama yang di luar gitu. Kalau kita concern ke audionya. Mbak Mbak ini lebih main di audio soalnya. Iya, secara lebih famous ke audionya. Jadi siapa penontonnya itu lebih ke audio. Kalau nanyanya scene audio, musik ekspermental di Indonesia dia lebih jaruh. Oke, tapi sebenarnya seperti dikatakan oleh Mbak Sabri tadi, sebenarnya bagus-bagus aja gitu ya. Tapi balik lagi sekali lagi, karena ekspermental mungkin penikmatnya nggak sebanyak mustel lain seperti fiksi atau dokumental itu. Jadi memang ya sekali lagi balik ke para penikmatnya seperti itu ya. Mereka bisa menilai secara objektif. Nah selanjutnya Tribuners ya, kemarin itu kalau nggak salah tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli kemarin ya Mas Sule ya. Itu teman-teman dari Sindikat Sinema itu sempat menggelar sebuah kegiatan atau menggelar sebuah acara. Mungkin bisa Mas Robby jelaskan sedikit itu sebenarnya kegiatan apa sih? Minum dulu ya? Iya, saya minum dulu Mas Aus ya Tribuners dari tadi. Udah keburu buka botol. Kalau ditaruh lagi kan kocak. Sorry, nanyanya banyak tuh Mas Robby. Karena dia sebagai Ketua ESL di sini, jadi dia lah yang kita tumbalkan di segmen kali ini. Apa tadi Mbak? Pernanyaannya Mbak? Iya itu kemarin sempat diadain kegiatannya acara gitu. Pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli 2022 ini. Itu kegiatan apa aja Mas Robby? Sebenarnya ini project dari tahun 2021. 2021. Tawaran dari Cemeti itu. Cemeti Institute di Jogja. Awalnya udah jadi bentuk musik. Album musik as per mental. Dengan melibatkan 4 seniman. 4 seniman audio. Kemudian 2022 berlanjut lagi. Mereka ngajak lagi. Nah karena udah jadi ini udah ada core nya. Itu pengen dikembangin jadi produk visual. Oh awalnya justru cuma musik saja seperti itu ya? Oke. Produk audio visual. Awalnya mau jadi satu film doang. Iya. Satu film doang. Dan ingin dengan pendekatan yang lebih naratif. Yang kayak di bioskop yang banyak itu lah. Yang ada cewek, cowok, pacaran gitu. Tapi dari hubungan mereka itu kita bisa melihat permasalahan kota gitu. Tapi ngobrol, 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 ngobrol. Bahkan kita kayaknya susah nih. Bahkan untuk adegan-adegannya kayaknya nih. Talent-talent Samerinda kayaknya susah untuk melakukan ini. Misalnya ada adegan mereka harus timbul di sungai dengan banyak. Serem ya ngebayangin ini. Timbul dari sungai. Timbul dari sungai. Setelah tiga atau empat hari ya. Dengan banyak kotoran-kotoran gitu. Nah itu susah. Akhirnya kita setelah tadi nonton film-film essay, film-film experimental, dokumenter gitu. Ya kita putuskan ini eksekusi begini aja nih. Lagian belum ada eksekusi yang seperti ini di Samerinda gitu. Bahkan di Kaltim. Klaimnya. Oke berarti bisa dibilang mencari talent seperti itu juga dapat jadi suka dukanya teman-teman selama menggarak karya ini gitu ya? Demang sulit gak untuk mencari talent? Belum mencari sih. Belum mencari sih. Jadi kita harus ngobrol, 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 ngobrol. Nanti talent harus begini-begini. Kayaknya susah. Kayaknya susah deh. Susah deh di sini. Oke. Itu berarti pada saat penggelaran atau acara tersebut kegiatan apa saja yang dilakukan pemutaran film kah? Atau ada lagi selain itu kira-kira? Yang kemarin pada tanggal 2 dan 3 Juli ini? Oh yang kemarin. Nah. Saya tarik lagi tadi ya. Tadi jadi satu film. Kemudian film ini juga berangkat dari yang Project Audio tadi. Project Audio. Di Project Music Experimental ada satu bab yang sebenarnya kita gak tergarap di album itu. Gak tersentuh ya? Nah. Awalnya mau ngebangun satu bab itu aja tuh. Satu bab yang tidak tergarap untuk menjadikan film. Oke. Menjadikan film. Menjadikan film. Kemudian berkembang-berkembang. Kayaknya sekalian deh yang bab-bab lain ini dijadikan juga visualnya. dalam bentuk vertikal. Sinema vertikal juga belum lazim di sini ya. Praktiknya udah banyak tapi belum lazim. Yang bikin visual vertikal tapi dengan kesadaran sinema gitu. Kenapa kita memutuskan untuk menjadikan vertikal sinema juga karena perspektif yang ada di buku adalah perspektif aku. Tokoh aku. Dan vertikal sinema juga itu sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang subjektif. Private gitu. Kan sinema ini HP. Betul. Yang gambarnya vertikal sih ya. Nah. Itu semua bab kita bikin seperti itu. Kecuali bab 4. Karena bab 4 itu merujuk bukunya juga. Bab 4 itu kita setelah diskusi. Bab 4 ternyata adalah kumpulan dari bab 123 yang diceritakan kembali gitu. Dengan permasalahan yang berbeda di bab 4. Jadi bab 4 ini juga memang bab yang cukup panjang di bukunya. Di buku tersebut. Dan mempunyai perspektif yang lebih luas gitu. Karena itu bab 4 kita tetapkan untuk menjadi film layar lebar. Oh oke. Berarti itu khusus untuk menceritakan bab 4 saja? Iya. Oh oke. Yang film. Tapi untuk menonton bab 4 ini. Iya. Orang-orang juga harus mengalami bab 1, bab 2, bab 3, bab 5. Yang dihadirkan secara vertikal. Karena itu untuk. Ini sebenarnya gelaran ini memang gelaran. Berkesinambungan seperti itu ceritanya. Emang gelaran penanyangan film. Tapi untuk menonton film ini. Orang-orang harus mengalami bab 1, 2, 3, 5. Dan audio-audio yang pernah disusun sama teman-teman. Oke. Wow. Ini menarik banget Tribuners ya. Dan ini kalau misalkan agak bingung gitu ya. Tadi ini bab buku apa sih dijelaskan oleh Mas Robina. Dari cerita ini atau dari karya yang dibuat ini itu adalah merupakan sebuah karya dari novel karya Kori Layun Rampan. Ini penulis Kaltim ya mas ya. Itu berjudul Upacara. Nah mungkin bisa ditambahkan sedikit oleh Mas Ule dan juga Mbak Sabrina. Kenapa kemudian akhirnya secara spesifik memilih novel dari karya Kori Layun Rampan ini. Mungkin dari Mas Ule? Kalau kenapa Kori Layun Rampan kayak alasannya karena satu dari Kaltim. Ya ingin mengangkat penulis lokal seperti itu. Iya dan namanya udah besar meskipun mungkin di Samarinda atau Kaltim tuh gak terapi. Gak tapi ini ya. Dan kenapa buku? Mas Robi kenapa buku? Kenapa diambil dari karya buku? Gimana tuh karya? Inisiasi proyek ini juga awalnya ini proyek yang ditawari masa pandemi ya. Masa pandemi. Jadi di masa pandemi itu kita semua terisolasi. Masing-masing dari kita terisolasi dan itu memaksa kita untuk mengenali lagi lingkungan kita. Jadi bayang proyek yang saya bayangkan kemudian proyek ini berkaitan dengan habitus. Habitus kita sebagai manusia yang... Yang pengalaman-pengalaman kita tuh dipengaruhi oleh lingkungan kita gitu. Iya. Nah kemudian merujuk buku yang pernah saya baca sedikit waktu itu. Tentang upacara ini yaitu tentang tokoh adat dayak di perdalaman Kalimantan. Dia seorang tokoh yang udah terpapar modernitas kemudian mengkritisi segala upacara yang ada di adat-adat dayak gitu. Kemudian saya merasa buku ini cukup relevan untuk dijadikan pijakan, fondasi untuk proyek ini. Karena berkaitan dengan habitus si aku dan kita gitu. Kemudian saya mengajak teman-teman nih baca nih kita bikin album experimental dari sini. Karena bayangannya waktu itu bikin album experimental lebih sederhana kan daripada bikin film. Oke. Berarti ini memang sekali lagi mungkin diangkat sebagai sebuah karya. Karena pertama pengulisannya pengulis lokal ya. Kita ingin mengangkat lagi pengulis lokal. Yang kedua karena isunya sangat dekat nih dengan kita tribuners itu. Tadi seperti dijelaskan oleh Mas Robi, tokoh aku di sini itu dapat dikatakan dia berasal dari suku Dayak. Seperti itu, itu dekat banget kan sama kita. Nah tapi mungkin itu pengerjaannya sendiri. Kayak Mbak Sabrina yang ngerjain suara dan lain sebagainya. Itu sulit nggak sih mengerjakan sebuah suara yang awal mulanya karyanya diambil dari buku nih. Kemudian setelah itu dibuat jadi sebuah album. Kudah ada suara itu tuh pengambilan suaranya gimana? Apakah sulit kah atau bagaimana? Sulitnya tuh untuk kita jelaskan ke mereka yang nggak konsen ke musik gitu kan. Jadi aku misalnya nyetakan musik gini terus ini alasannya kenapa kamu buat kayak gini. Jadi semua yang bikin karya tuh harus jelaskan kenapa bikin bunyi seperti ini gitu. Jadi nggak asal bunyi eksperimental kan bebas ya. Nah jadi aku maunya kayak gini. Oh nggak bisa kamu harus jelaskan kenapa gitu. Kita jelaskan bunyi ini nih mewakilkan apa gitu. Ya gitu-gitu. Oke berarti lebih sulitnya sebenarnya menjelaskan alasan kemenapa menggunakan suara itu gitu. Berarti Mbak Sabrina sendiri yang mungkin teman-teman sound lainnya menjelaskan alasannya tuh ke Mas Unge, ke Mas Robi dan teman-teman. Tukar. Tukar. Jadi kita setiap minggu tuh. Apa sih? Evakuasi. Evakuasi sama sekali. Ya diskusi. Jadi setiap minggu tuh kita harus setoran bunyi gitu. Jadi ini dengarkan dulu terus discuss. Oh kayaknya nggak perlu bunyi ini. Kalau ada kenapa? Kenapa kita harus pertahankan bunyi itu? Nah kalau mereka nggak terima ya hapus. Ulang lagi. Jadi satu track itu per orang bisa revisi sampai lima kali. Oke. Untuk buat kayak gitu doang. Oke berarti. Kata orang gitu doang. Oke berarti. Doang itu ya. Padahal doang itu nggak segitunya doang gitu. Berarti dari Mbak Sabrina sendiri mungkin-mungkin teman-teman sound disana itu sampai lima kali gitu ya. Jadi per orang gitu. Sampai akhirnya suara itu diaksesnya mungkin oleh Mas Robi. Dan lainnya. Oke. Dan itu pengerjaannya berapa bulan tuh? Januari sampai Oktober. Iya. 10 bulan mungkin. 10 bulan gitu ya. Setiap minggu zoom terus. Setoran terus pokoknya. Oh oke. Berarti kalau mungkin dari Mas Robi nih ya. Selaku mungkin ketuayasan di sini. Atau mungkin dapat dikatakan juga pemegang suara terbesar mungkin di komunitas ini. Alasannya itu apa sih? Sampai bisa merevisi suara sebanyak itu sampai lima kali. Sampai bahkan berbulan-bulan harus dikerjakan. Adakah mungkin alasan spesifik kenapa tidak meng-ACC mungkin karya-karya yang disetorkan oleh teman-teman sound sendiri? Adakah mungkin alasan spesifik? Saya mau mereka bikin karya kayak bikin skripsi. Mungkin sebenarnya ini bakat terpendamnya atau mungkin pengen di dosen gitu kali ya. Mungkin akhirnya di tularkan di situ. Bikin skripsi kan bikin karya tulis kan? Ya bikin karya bunyi juga kita perlakukan seperti itu. Jadi yang membedakan kenapa skripsi dibilang karya tulis bukan karangan bebas? Karena ada teori-teori yang menjadi fondasi-fondasi tulisan itu kan. Sedangkan karangan bebas kita bisa aja nulis apapun gitu. Karena mengarang lebih mudah dan bereksperimen itu mempunyai basis-basis teori. Karena itu perlu diskusi dan perlu di eliminasi yang nggak perlu. Oke berarti memang dalam hal ini kenapa kemudian akhirnya dimuntahkan gitu ya. Mungkin karya-karya yang sebelumnya diberikan ke Mas Robi dan teman-teman di sindikat selainnya. Itu karena memang seperti kata Mas Robi harus ada alasan yang mendasari banget gitu. Kenapa akhirnya sound ini yang digunakan seperti itu ya mas ya. Oke tapi satu pertanyaan menarik nih buat kita semua ya tribuner saya. Karena kita kan buat teman-teman dari YSN ini tuh sebenarnya berada atau dapat dikatakan mungkin berasal dari Samarinda ya mas ya seperti itu. Tapi kenapa kemudian melakukan pameran di Balikpapan? Kenapa menginvasi Balikpapan gitu? Kenapa nggak melakukan pameran di Samarinda gitu? Itu gimana ya Mas Robi? Awalnya memang presentasi ini diawali di Samarinda. Pernama kali Samarinda dan itu kita hadirkan pameran video, pameran visual, audionya juga dan juga ada performance art. Ada performance art selain itu juga ada performa ada pertunjukan sini bunyinya untuk masuk ke screening film. Ini sebenarnya ini rangkaian acara itu untuk screening film aja cuman upacaranya banyak tuh yang kita lakukan. Oke, oh berarti sebenarnya Samarinda sendiri sudah seperti itu ya Mas Ule dan Mas Sabrina. Tapi kemudian akhirnya mencoba untuk membawa karya yang sama di Balikpapan supaya dapat ditonton langsung oleh teman-teman yang ada di Balikpapan sendiri. Nah tapi mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin oleh Mas Ule, kemudian Mas Ule, kemudian Mas Ule, kemudian Mas Ule. Kita nemuin hal-hal baru gitu dan segala macem. Terus ya kendala-kendala sama berjejaring juga sih kita kenal teman-teman baru dan segala macem gitu. Oke, berarti ini sebenarnya dapat dikatakan merupakan pengalaman yang cukup bagus juga ya buat teman-teman mengembangkan diri untuk selanjutnya mungkin bakal memberikan karya atau menghasilkan karya yang lebih besar lagi. Kalau Mbak Sabrina, kira-kira ada pengalaman khusus yang mungkin bisa dibagikan? Banyak. Itu tadi seperti ditolak terus gitu ya karyanya. Kayak film ini kan kita eksekusi langsung ke tempat, kayak kan ada tuh di film tuh ada 4 kapal. Itu tuh kita ngerekam suara air harus konsen ke air, sedangkan itu ada suara mesin. Itu tantangan banget, jadi gimana caranya suara mesin tuh nggak masuk di suara air ini. Itu-itu aja udah sempat diprotes, kamu jangan ngomong, suara kamu masuk gitu. Itu ya gitu sih banget. Oke, tapi sebenarnya kalau misalnya pengambilan suara seperti ini nggak bisa dilakukan di studio kah? Atau bagaimana? Atau mungkin supaya lebih ada momen yang istimewa gitu, ambilnya langsung di saat itu juga? Ada beberapa yang di tempatnya langsung, ada yang di studio. Oke, berarti sebenarnya kombinasi ya, ada yang lakukan di studio, ada juga yang langsung di tempatnya. Lebih seru di tempat. Iya bener juga sih. Supaya filmnya juga lebih bermakna gitu ya. Iya, jalan-jalan. Ada ceritanya juga seperti ini, kalau nggak ya nggak ada ceritanya. Kalau Mas Robi sendiri ada pengalaman tertentu yang bisa dibagikan? Dari proses produksi itu jadi banyak hal yang ini sih. Ini nggak ngebuka pintu-pintu baru gitu. Misalnya dari project ini ada satu part yang menceritakan tentang sungai gitu. Kita jadi belajar tentang sungai-sungai di Kalimantan. Jadi, wah ini project sungai emang bisa jadi project sendiri nih. Kembangan, entah itu terpisah dari project ritual atau itu tentang sungai-sungai di Kalimantan sendiri. Itu sih, dan juga menariknya mungkin kita cukup berhasil menerjemahkan interpretasi kita ke dalam bentuk visual. Dan bagi orang yang nggak baca bukunya pun, itu bisa cukup relate lah. Bahkan orang-orang di Jakarta, Jogja, itu ketika dilihat kan mereka cukup relate. Oke, berarti rata-rata teman-teman mengatakan bahwa memang selama berbulan-bulan melakukan atau mengerjakan project ini ada begitu banyak pengalaman berkesan yang bisa dibagikan sebenarnya ya. Nah, tapi mungkin bisa spill sedikit nih Mas Robi, mungkin Mbak Sabrina juga Mas Ule. Ada nggak sih project baru yang kira-kira bakal akan segera dikeluarkan lagi oleh teman-teman? Kira-kira bisa spill sedikit Mas Robi? Project baru? Mungkin di tengah bulan ini kita akan bekerja sama dengan seniman film dari Jerman untuk ngereset di perkebunan sawit di Kaltim. Oke. Kemudian juga ada beberapa pameran lainnya yang akan kita eksekusi sih. Fotografi. Dan apa lagi ya? Kayaknya banyak kemarin. Cuman yang pasti udah tercatat di papan tulis itu dua program itu tuh. Oke, itu akan dilakukan per bulan kapan itu? Bulan Juli ini sih. Iya, kalau yang film itu project dokumenter itu akhir bulan. Pamerannya sih, rencananya sih pertengahan bulan Juli ini. Akan dimulai? Iya. Kalau untuk tengah waktunya sendiri, kira-kira untuk penyelesaian dari karya ini sampai nanti bisa dikeluarkan dan ditonton bersama itu kapan ya, Mas Robi? Oh iya, buat pameran sedang berjalan sih. Tapi buat untuk pamerannya bulan Juli. Oh, bulan Juli sebenarnya sudah berjalan ya? Iya, produksi-produksi untuk pamerannya sudah berjalan. Oke, waktunya saya terus untuk teman-teman. Ini luar biasa banget. Tribuners ini kolaborasi dengan tadi apa? Ini di Jerman? Siniman Jerman. Eh, sorry. Siniman Jerman ya, luar biasa banget kolaborasinya. Dan mungkin terakhir nih pertanyaan dari saya ya di Obsesive Edition kali ini untuk teman-teman sendiri. Kira-kira ada harapan khusus nggak sih? Berkenaan dengan komunitas atau perfilman yang ada di Kalimantan Rimur secara khususnya? Mungkin dari Mas Robi? Tetap produktif lah. Mantap kalian, keren. Tetap produktif ya, mantap dan keren terus gitu. Kalau dari Mas Ule? Ya, tetap lakukan apa yang kalian senangnya. Ada lagi mungkin yang tambahan? Ini kira-kira ini Mas Ule dari tadi nih ya, Tribuners itu sepertinya ada yang diuntahkan gitu, tapi nggak jadi gitu. Kira-kira apa Mas Ule? Sampaikan saja kira-kira-kira. Iya, udah sih. Kalau dari Mbak Sabrina? Ya, ya tetap berkarya aja, jangan takut nggak ada penikmatnya. Pokoknya bikin aja gitu. Ya udah bikin aja. Karena setiap karya itu pasti ada penikmannya ya. Dan itulah dia Tribunersnya sedikit obrolan kita bersama-sama dengan teman-teman kali ini. Dan kita berharap banget Tribunersnya sepertinya harapan yang susah mereka sampaikan tadi. Khususnya Mas Robi tadi bilang, untuk kalian di luar sana, pegiat film, lakukan apa aja yang kalian suka gitu ya. Tetap terus semangat. Mas Ule ini kombinasi dari Mas Ule dan Mas Robi gitu ya. Tetap lakukan apapun yang kalian suka, tetap semangat Tribuners dan ditambahkan tadi juga oleh Mbak Sabrina. Apapun karya kalian itu pasti ada penikmatnya. Dan menurut Tribuners, demikian obsesif kali ini saya Bela Evanglistan dan juga... Le. Sabrina. Robi. Kita berempat pamit undur diri dan sampai di jumpa di Obsesif berikutnya. Bye. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.